Apa-apa tidak menutupi selama ini Dan kamu tetap menjalani hukuman Harusnya kamu berterima kasih sama apa-apa Apa, aku Kak, udah Samsu, Samsu Kamu gak usah jadi sok jagoan Samsu Kamu sudah menikmati duit saya 3 miliar Tahu diri sedikit Sejak jalan menuju Roma Saya akan pastikan akan ada laporan lain terhadap anda Hidup ini dekat lebih lapang Hidup bersama kacau Gap pilih bisa memberi kebahagiaan untuk Novia Novia sayang sama saya Halo Sobat Tanaka Takdir Cinta yang kupilih Senin 24 Juli 2023 Novia tegaskan kepada Mike yang menghampirinya Dan bertanya kenapa memaafkan Kak Jeff Novia tegaskan Mike tidak perlu ikut campur Karena sekarang Mike bukan siapa-siapa Dan sampai kapanpun akan menjadi bukan siapa-siapa Mike kaget dengan sikap tegas Novia Kak Jeff pun tersenyum bangga Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, komentar, dan share videonya Gratis kok, dijamin gratis Nah kita bisa melihat ya pada episode semalam Benar-benar sangat menyentuh hati Dimana Novia dan Kak Jeff benar-benar berbaikan Berdamai dalam keadaan penuh cinta Dimana Novia pun membawa Kak Jeff ke makam ayahnya Mereka berdua pun seolah-olah mengikhlaskan kepergian ayah Novia Tetapi kita bisa sama-sama tahu Kak Jeff masih merasa sangat bersalah di dalam hatinya Karena tindakannya telah menyebabkan ayah Novia meninggal Tapi tentunya Novia yang ditinggalkan Yang seharusnya merasa paling sedih dan merasa paling geram oleh pelaku kecelakaan itu Sekarang sudah menjadi istri dari Kak Jeff pelaku kecelakaan itu Dan Novia pun dengan jelas pada episode semalam mengikhlaskan Namun yang cukup unik kehadiran Mike ya Yang tidak percaya dan tidak mau Novia memaafkan Kak Jeff Karena rupa-rupanya bom besar ataupun rencana besarnya Untuk menghancurkan Novia adalah mengenai ayah kandung Novia Rupa-rupanya hal inilah yang pada episode malam ini Memberanikan Mike untuk bicara ke Novia secara langsung Mengenai tindakan Novia yang memaafkan Kak Jeff Terlihat dalam episode malam ini Mike pun mengajak Novia untuk membicarakan soal cafe nice to meet you Dan saat itu Mike pun langsung berbicara ke Novia dan tanya Kenapa Novia dengan Kak Jeff sekarang berbaikan lagi Bukankah kemarin sempat beragumen dan beradu otot Maksudnya beradu pendapat Novia pun kaget karena Mike tanya seperti itu Seolah-olah Mike tahu betul permasalahannya dengan Kak Jeff Disinilah Novia merasa mulai ada yang janggal Dengan sikap dan kebaikan Mike selama ini Rupa-rupanya Novia pun yang memang sudah menuruti Omongan dari Kak Jeff sadar betul Bahwa omongan suaminya yang baru saja berdamai dengannya Ada benarnya Dimana Kak Jeff pun pernah bilang bahwa Mike dulu Pernah bersiteru bisnis dengannya Dan Kak Jeff takut Mike berencana yang macam-macam dengan Novia Rupa-rupanya Novia pun pada episode malam ini benar-benar sadar Dan benar-benar berpihak ya Dan hal itu membuat kita bergembira Karena Novia tidak pelinperan lagi seperti kemarin-kemarin Rupa-rupanya Pasca Novia dan Kak Jeff mengikhlaskan semuanya Dan memaafkan masa lalu Ikatan cinta mereka semakin kuat Bahkan setelah perseteruan Kak Jeff dan Pak Arjuna di depan kantor polisi Setelah masalah kepolisian selesai Telah membuat Novia sadar betul Bahwa Kak Jeff benar-benar bersiteru keras dengan Pak Arjuna Dan Novia tidak mau suaminya itu bersiteru terus dengan ayahnya Novia sebagai istri yang baik malah meminta Kak Jeff berdamai Lebih baik mengalah dengan ayah Kak Jeff yang bersifat keras Rupa-rupanya hal inilah yang membuat Novia sadar ya Bahwa perjuangannya bersama Kak Jeff akan penuh dengan lika-liku Bahkan dengan kehadiran Mike Dan pada episode malam ini Novia pun minta Mike untuk tidak menemuinya lagi Karena Novia tidak mau terlibat sebagai apapun di cafe nice to meet you Novia berterima kasih kepada Mike atas kebaikannya selama ini Tetapi hubungan kerja mereka berakhir disini dan berakhir hari ini Rupa-rupanya hal inilah yang membuat Mike jadi kesal dan langsung pergi ya Dan merasa frustasi karena rencananya Untuk menghancurkan pernikahan Kak Jeff dan Novia sepertinya akan gagal Wah rupa-rupanya Mike pada episode malam ini akan semakin frustasi Sementara itu Kak Jeff dan Novia pun yang memang dalam keadaan yang baru pulih Dari sakit baru pulih dari kekecewaan dan juga baru pulih Dari pertengkaran mereka selama ini Akhirnya terlihat begitu tentram ya Dimana terlihat adegan setelah pengadilan dan juga kepolisian dan juga pemakaman Novia dan Kak Jeff pun pulang ke apartemen Dimana Bu Astrid sudah menunggu bersama Brian Terlihat Bu Astrid pun bahagia setelah Kak Jeff memberitahu Bahwa permasalahannya yaitu laporan ke polisi sudah berujung selesai Dan Kak Jeff diputuskan tidak bersalah Bu Astrid tentu saja bahagia dan langsung memeluk Kak Jeff dan Novia ya Rupa-rupanya pada episode malam ini Bu Astrid memutuskan untuk pulang bersama Brian ke rumahnya Karena diajak makan siang bersama Arjuna Kak Jeff pun yang meminta Novia menemaninya sebentar Lalu meminta Novia untuk memasak untuknya Terlihat Novia pun memasak untuk Kak Jeff di apartemennya Dan ini adalah tindakan pertama Novia ya Setelah mereka berdamai Setelah mereka menemani dan menemaninya sedalam pernikahan Novia bisa memasak untuk Kak Jeff Padahal kita juga tahu dulu ya Novia memasak untuk Hakim pada episode awal Dan kali ini Novia memasak untuk suami yang benar-benar dia cintai Yaitu Kak Jeff Nah terlihat dalam episode malam ini Pak Arjuna yang secara tidak sengaja melihat Mike Dan juga akhirnya perlahan-lahan tahu Bahwa tidak mungkin Mike ini mendekati Novia terus tanpa ada maksud terselubuh Akhirnya Pak Arjuna pun meminta Dimas untuk mengajak bicara dengan Mike Dan akhirnya Pak Arjuna tahu bahwa Mike mempunyai niatan yang jahat terhadap Novia Namun tidak dalam episode malam ini ya Mungkin dalam beberapa belas atau beberapa puluh episode lagi Namun pastinya Pak Arjuna sudah mulai melirik ke Mike Karena dilihat Mike terus-terusan sepertinya memaksa ke Novia Dimana Novia pun sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Mike Pak Arjuna pun mempunyai prinsip bahwa musuh dari musuhnya adalah temannya Sehingga Pak Arjuna pun mengajak Mike bicara Mike pun terlihat sopan melihat Pak Arjuna yang mendekatinya untuk berbicara secara laki-laki Dan Pak Arjuna pun meminta Mike jujur apa tujuan Mike untuk terus mendekati Novia dan mengajak kerjasama Padahal Novia sudah jelas-jelas menolak kerjasama lagi dengan Mike Mike pun tentunya tidak langsung bicara ya Karena Mike tahu betul Pak Arjuna adalah mertua Kak Jeffrey Tetapi Mike belum tahu peristiwa apa yang membuat Kak Jeffrey dan Pak Arjuna bersih tegang seru Sehingga Mike pun tidak mau bicara Tetapi Pak Arjuna yang memang mempunyai insting bisnis dan bisa menilai karakter orang Langsung bicara bahwa dia ingin dan tidak setuju pernikahan Kak Jeff dan Novia Dan Pak Arjuna bilang dia ingin agar mereka putranya bisa bercerai tapi dengan kemauan sendiri Rupa-rupanya gayung bersambut ya Mike pun tersenyum mendengar omongan Pak Arjuna yang sepertinya menyambutnya Sementara itu terlihat dalam episode malam ini Pasca ketegangan yang terjadi ya pada episode semalam Novia pun benar-benar akhirnya bisa berlega hati dan bernafas lega Karena Novia akhirnya bertemu dengan Bu Esti dan bilang bahwa sekarang masalah sudah selesai Tentu saja Bu Esti melihat Novia tersenyum begitu turut gembira ya Ibu mana yang tega melihat putri satu-satunya menangis terus Karena permasalahan cinta dalam rumah tangganya Permasalahan dengan suaminya Tetapi sekarang Bu Esti begitu bahagia Karena Novia bisa tersenyum bangga karena permasalahannya sudah selesai Namun bukan berarti badai dalam pernikahan Kak Jeffrey dan Novia akan lurut begitu saja ya Karena ternyata Mike dan Pak Arjuna pun akan menjadi sosok atau karakter yang kuat Untuk menjegal kebahagiaan Kak Jeffrey dan Novia Rupa-rupanya disini dan di dalam episode malam ini kita bisa melihat ya Perlahan-lahan bulir-bulir kebencian Pak Arjuna dan Mike mulai bersatu Untuk menghancurkan pernikahan Kak Jeff dan Novia Dari sini saja kita bisa melihat ya Bahwa bisa jadi pernikahan Kak Jeff dan Novia akan guncang seguncang-guncangnya Karena apa yang akan dipikirkan Pak Arjuna Dan juga dengan kelihayaan dan rencana licik Mike Bisa saja membuat Kak Jeff jadi membenci Arnovia Karena membuat Novia membenci Kak Jeff dengan soal kecelakaan 19 tahun yang lalu Sepertinya terlihat sudah selesai Dan kali ini dapat dipastikan dari pihak Mike dan Pak Arjuna Akan membuat Kak Jeffrey membenci Novia Namun dengan langkah-langkah yang terbaru Dan langkah-langkah yang tidak bisa kita duga ya Karena memang dua aktor handal dalam perbuat kejahatan Yaitu Pak Arjuna dan Mike bersatu Wah hati-hati Novia Hati-hati Kak Jeff Pernikahan kalian benar-benar berada di ujung tanduk Penasaran kan? Saksikan episode terbarunya malam ini Terima kasih sampai jumpa